Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wong Sonogoro adalah rumah sakit milik pemerintah yang tentunya harus memenuhi sesuai dengan ketentuan yaitu kebutuhan ruang rawat inap kelas 3 harus bisa mencapai di atas 30% dan ini yang kita menjawab untuk tantangan seperti itu dan untuk persiapan juga rumah sakit tanpa kelas jadi tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal, lebih baik lagi sehingga masyarakat lebih mendapat pelayanan lebih baik Pembangunannya 180 hari yaitu dimulai pada 11 Juni tahun 2020 dan berakhir pada tanggal 7 Desember 2020 untuk pembangunan gedung sadewa ini dibangun dengan biaya dari DAK maupun dari BRD dan total anggaran semuanya sebesar Rp23.253.203.700 gedung sadewa ini terdiri dari 4 lantai dimana memiliki AC, kemudian ada lift, juga ada tangga darurat nah masing-masing lantai terdiri dari 32 tempat tidur dilengkapi dengan sofa untuk penunggu serta ada penyekat antar pasien dan di masing-masing lantai ada 8 kamar mandi dengan dilengkapi ada air panas kemudian selain itu juga ada ruang konsultasi kemudian ruang diskusi dan juga ruang jaga untuk koas dengan terbangunnya gedung sadewa ini tentunya akan meningkatkan mutu layanan kepada pasien-pasien kami dan juga kepada anak didik kami sehingga bisa belajar dengan baik dan untuk pasien lebih cepat sembuh dan tenaga kesehatan kami untuk dapat melayani dengan lebih nyaman selamat menikmati